Striker asal Australia Ndumba Makeche mengalami cedera engkel saat berlatih di lapangan Trisakti Kuta selasa sore kemarin. Jika tidak segera pulih, mantan penyerang Sarawak FA ini terancam gagal melanjutkan seleksi di Bali United. Bali United kembali menggelar latihan sebagai persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 di lapangan Trisakti Kuta selasa sore. Striker asing asal Jerman Nando Raffel dan bomber berpas pos Australian Ndumba Makeche masih mengikuti seleksi untuk mendapatkan kontrak di Bali United. Performa pink Ndumba Makeche yang baru dua kali berlatih mulai menarik perhatian tim pelatih Bali United. Namun di tengah latihan, pemain berusia 24 tahun ini harus ditarik keluar setelah bertabrakan dengan keeper Alphonsius Gauvan. Dari hasil pemeriksaan tim medis, Makeche menerita cedera engkel di pergelangan kaki kanannya. Dia sudah mulai menunjukkan performenya gitu loh. Tadi kan udah ngegolin dan sebagainya. Gila kan saya sama asisten yang lain baru muji dia gitu loh. Ternyata dia nggak bisa untuk kita lihat besok di internal game. Dia mudah-mudahan nggak parah menunggu hasil dari dokter. Eko Perujianto akan berkonsultasi dengan pelatih Indra Syafri terkait cedera Ndumba Makeche ini. Pemain pelayan Sumba ini sebenarnya memiliki kesempatan emas menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam internal game di Stadion Dipta Rabu Sore. Makeche harus menunggu pemeriksaan terakhir tim dokter yang akan memutuskan dia tampil atau tidak di game internal tersebut. Jika dalam internal game Rabu Sore Nando Rafael tampil menawan, maka Makeche terancam gagal melanjutkan seleksi di Bali United. Mohd. Nasa Nuddin melaporkan untuk Matt. Terima kasih. Terima kasih. Eh, udah selesai nonton beritanya. Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Cut. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax